Oke dan selamat datang kembali, seperti yang kita ketahui guys ya, dimana untuk saat ini atau lebih tepatnya esok hari, event dari TOTS atau tim musim ini akan berakhir dan akan digantikan dengan event terbaru yaitu Copa America. Nah selama durasi event dari tim musim ini, sehoki apa akun kalian ataupun pergacaan dari gacha, dari pertukaran ataupun dari misi, bisa komen di bawah guys ya. Untuk besok event dari tim musim ini sudah berakhir dan sudah dihapus setelah kurang lebih sekitar 6 minggu, 6 minggu lebih ya guys ya. Event TOTS menghiasi dan juga menemani kita selama kurang lebih sekitar 6 mingguan, sudah sehoki apa akun kalian, nah mungkin yang sudah pernah hoki dapat dari sini. Ini kalau bocorannya sih ada Marsirano guys ya, tapi sampai di hari terakhir untuk di bagian pemanasan untuk dapat Marsirano tidak pernah sama sekali. Mungkin akun kalian ada yang pernah nyantol satu Marsirano dari sini, ya bisa dikatakan hoki sih. Oke kemudian untuk poin dari UTOTS ini, poin dari UTOTS juga akan dihapus ya guys ya. Jadi sudah tidak bisa digunakan lagi, dan mungkin ada yang masih kurang di bagian 500 poin, ya kalau kurang besok terakhir besok dihapus. Dan hari ini terakhir ya guys ya, besok sudah hilang, jadi ya gunakan saja gacha yang menggunakan 80 poin UTOTS. Dimana untuk besok sudah habis dan sudah tidak bisa lagi dibuka untuk event dari tim musim ini atau tim of the year. Dan besok minggu kedua dari UEFA Euro akan dimulai, dimana di minggu yang pertama cukup cukup sangat 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 worth it sekali guys ya. Dimana di bagian hadiah Euro kita bisa dapatkan hadiah 3 Marsirano dan langsung dikasih 16 hadiah secara penuh full dengan menggunakan 1600 poin perjalanan. Nah jadi untuk besok ini akan di reset, dan apakah hadiahnya sama? Ya kita tunggu saja guys ya, semoga hadiahnya sama sih. Karena untuk mendapatkan hadiah ini, ataupun ketika kita sudah menyelesaikan di bagian sini, nanti akan terhitung di sini guys ya. Jadi untuk hadiah ini memang wajib dan kudu harus untuk diselesaikan. Karena apa, selama 6 minggu kedepan kita akan mendapatkan hadiah 1 pemain di OVR 9899 yang tidak bisa diperjual belikan. Ataupun yang di 9699 yang bisa diperjual belikan. Jadi sebagai syarat utama untuk menyelesaikan ataupun mendapatkan pencapaian di sini, harus membuka di sini setiap hari kamis ya guys ya. Jadi semoga besok hadiahnya masih sama dan lumayan bisa kita farming-farming. Juga di bagian sini kita akan dapatkan hadiah ketika kita sudah mencapai total 7.000 poin perjalanan. Nah di sini masih terkumpul 5.435. Masih kurang banyak untuk sampai di level yang ke 10.000 atau mengumpulkan 10.000 poin. Tenang saja untuk poinnya ini bisa kita dapatkan dari sini, dari bagian pasar atau dari pertukaran ya guys ya. Yang menggunakan poin rival divisi. Yang sebelumnya tidak terhitung, sekarang sudah terhitung dan bisa kita dapatkan lebih banyak, lebih cepat tentunya dengan menggunakan poin kompetitif ya guys ya. Oke dan jadi seperti itu untuk event dari team of the season hingga di akhir event ini, sehoki apa akun kalian. Dan untuk memasuki minggu yang kedua dan ini ya guys ya yang mungkin perlu dijadwalkan ataupun perlu kalian ketahui untuk jadwal claim hadiah di bagian sini. Ini akan terbuka setiap harinya kurang lebih sekitar kalau sehari ada 3 match, akan terbuka di jam 8 malam, kemudian di jam 11 malam dan di jam 2 dini hari. Jadi ini setiap hari bisa kita dapatkan kurang lebih sekitar 60 poin petualangan dari sini. Jadi untuk claimnya ataupun jadwalnya ada di jam 8 malam, ini terbuka kurang dari 1 jam 47 menit lagi. Jadi jam 8, jam 11 dan jam 2 dini hari, mentoknya di jam 5 dini hari guys ya. Kita bisa claim untuk tambahan poin petualangan. Kalau lebih dari jam itu ya tentunya akan hangus ya guys ya, ataupun akan terkunci kembali dan kita mengulangi lagi di hari yang berikutnya. Dan yang terakhir disini ada Pele, setelah drama beberapa hari yang lalu ada sedikit ngebug di bagian hadiah. Hadiah claim login harian sudah di fix dan hari ini harusnya sudah pada claim sih. Atau mungkin ada yang masih setak di tujuh atau bahkan kurang. Karena kemarin sudah di fix dan kita dapatkan hadiah yaitu sekitar 500 permata kalau nggak salah. Oke nah sekarang kita coba claim hadiah Pele A95 misi Vesta Junina. Meskipun nggak terpakai tapi lumayan sih nih kalau bisa buat bahan pertukaran ya guys ya. Nah dapat Marsirano plus dapat 1 Pele. Lumayan dapat 1 Marsirano. Dimana ketika kita butuh Marsirano meskipun ada transfer latihan tetap dibutuhkan Marsirano ya guys ya. Oke kita claim Pele 95 icon secara cuma-cuma. Dan besok ini juga banyak icon yang akan ditampilkan untuk Pele. Sepertinya untuk besok tidak ada. Nah mungkin di minggu yang kedua guys. Ada Ronaldinho, kemudian ada Frank Escoli, ada MC dan juga yang lainnya disini. Ini untuk event terbaru Copa America 2024 yang akan hadir di jam 8 esok hari tentunya. Sebagai pengganti dari event Team of the Season. Oke kita lihat animasinya seperti ini. Animasi dari Icon Pele 95. Mungkin ada yang sudah claim dari kemarin atau mungkin sudah claim di hari ini. Gimana gameplay menurut kalian? Apakah W atau L atau seperti apa? Karena lumayan ya guys ya. ST gratisan mungkin untuk player yang butuh ST gratisan disini dikasih Pele. Kita coba nanti. Dan kurang lebih seperti itu untuk misi-misinya jangan lupa di claim-claim. Besok masuk minggu yang kedua event dari Euro. Event TOTS akan berakhir. Dan event Copa America hadir sebagai pelengkap event Euro. Yang mana nantinya akan ada hadiah ataupun akan ada Star Pass ya guys ya. Ada Star Pass gratisan. Ya bukan gratisan sih. Ada di bagian misi. Nanti kita dapatkan Star Pass-nya. Yaitu Star Pass-nya siapa tadi kita coba lihat. Untuk Star Pass-nya ada... Ada ini dia. Untuk Star Pass-nya. Oke, sebentar kita cari dulu. Untuk Star Pass-nya ada Chavu 97 ya guys ya. Ada Chavu 97 Copa America Pass. Untuk harganya belum tahu sih berapa harga dari Star Pass ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Teman di bawah. Yang sudah hoki di event TOTS. TOTS ataupun yang masih belum hoki. Kita coba di event Euro kali ini. Ataupun di event Copa America. Mungkin hoki kita di sini. Yang belum hoki di event TOTS. Dan sampai jumpa lagi di tahun depan untuk event Team of the Season. Ya seperti ini. Hadiah yang sudah menemani kita selama kurang lebih sekitar... Ada 6 atau 7 mingguan ya guys ya. Mulai dari Serie A. La Liga. Kemudian Liga 1 Uber Eats. Bundesliga. Premier League. Ya seperti ini TOTS. Akhirnya event dari Team of the Season berakhir. Dan akan digantikan oleh... KUPA AMERICA.